Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2023 ini, chat energi tampil dengan konsep baru Kini, sahabat energi dapat bertanya terlebih dahulu Melalui kolom komentar maupun direct research Di kanal media sosial Dewan Energi Nasional Yaitu di Instagram, Facebook, dan Twitter Udah gak sabar ya, sahabat energi, untuk melihat video jawaban-jawaban dari pertanyaan sahabat energi Yuk kita simak Intro Baik sahabat energi, selamat menikmati Selamat pagi, kembali bersama saya Saat ini telah hadir bersama kita narasumber dari anggota DEN kalangan akademisi Yaitu Bapak Dr. Insinyur Musri Mawaleda MT Selamat sore Bapak Selamat sore Ya baik Pak, kita langsung saja ke beberapa pertanyaan nih Pak Dari sahabat energi terkait pengelolaan energi daerah Ada pertanyaan pertama dari Ad Sintasulviana melalui komen Instagram DEN Pertanyaannya adalah, apakah potensi energi yang ada sudah termanfaatkan secara optimal? Kalau misalkan belum, mengapa dan bagaimana strateginya Pak? Ya tentu saja belum Apa namanya Kalau dikatakan mengapa Anda tahu bahwa Indonesia ini kan negeri kepulauan Jadi setiap pulau ini memiliki karakteristik yang berbeda Pemanfaatan itu kan harus ada Pertama ditentukan oleh Juga harus ada kebutuhan Jadi ada kebutuhan Kemudian jenis potensi energi Apa yang ada Kemudian tentu Soal keterjangkauan harga Apakah harga memungkinkan untuk dikembangkan Itu faktor-faktor Kemudian secara infrastruktur Apakah memungkinkan kalau itu dikelola Atau diusahakan Bisa termanfaatkan oleh masyarakat Jadi banyak faktor Masih jalan dengan jawaban Bapak tadi nih Pak Nyambung dengan pertanyaan selanjutnya Dari Ed Fitriya Nivani Bagaimana nih Pak memaksimalkan potensi energi yang sudah ada ini Pak? Kita ini memiliki potensi Anda tahu bahwa kalau kita bicara potensi energi Saya sebenarnya sekarang saya tidak ingin lagi untuk bicara potensi energi Apa namanya Itu konvensional Tapi mungkin lebih kepada non-konvensional Dalam ini terutama energi terbarukan Kalau kita bicara potensi energi ini Sebetulnya terutama energi terbarukan Itu meliputi ada yang di bawah bumi Ada yang di permukaan Ada yang di udara Apa itu? Ada kita punya ada namanya surya Kita punya marine energi di lautan Kita punya hydropower di permukaan bumi Kita punya geotermal di permukaan bumi Ini sekali lagi ini hampir sama dengan pertanyaan si Pak Pertama tadi itu bahwa Semua ini untuk kita kembangkan Untuk kita manfaatkan adalah Tergantung dari dimana potensi tersebut ada Saya ambil contoh misalnya kita memiliki potensi energi Katakanlah hydropower Membramo di Papua Potensi itu begitu besar Tapi kalau itu dikembangkan atau diusahakan Yang mengemanfaatkan siapa? Kita tidak mungkin bisa menyeberangkan energi hydropower yang ada di Papua itu Seberangkan di Jawa yang membutuhkan energi besar Berdemikian pula di tempat lain Katakan kalau terlalu jauh juga losisnya banyak ya Pak ya? Terus kemudian kalau dari DEM sendiri Apakah sudah memiliki fungsi pengawasan Pak? Oh iya Salah satu fungsi daripada Dewan Energi Nasional itu Tugasnya adalah melakukan pengawasan Kebijakan energi di lintas sektor Lintas sektor itu adalah meliputi pusat dan daerah Termasuk Salah satunya adalah hari ini kita sedang berada di Pelaju Yaitu di unit refinery unit 3 Pertamina di Pelaju Palembang ini Ini sebenarnya adalah dalam rangka tugas melakukan pengawasan itu Pengawasan apa itu? Pengawasan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Terkait dengan pengembangan biofuel Melalui program dari B30 ke B35 Kita sekarang sudah lihat bahwa di sejumlah daerah Sudah mulai Pertamina melakukan supply itu Dan itu diproduksi di kilang tertua di Indonesia ini Itu di Pelaju Selanjutnya nih pada Riet Muhammad Rifki Apakah setiap provinsi saat ini Sudah memiliki perencanaan energi di daerahnya masing-masing Kemudian bagaimana untuk pembagian wabah-wabahnya itu Pak? Kewajiban itu sudah sejak tahun 2014 ya 2016 Kewajiban daripada perencanaan energi daerah Tetapi kan kita tak faham bahwa setiap daerah tentu memiliki skala prioritas Skala prioritas Oleh karena itu hingga dengan saat ini kita baru 27 provinsi dari 34 yang ada Belum termasuk provinsi yang baru saja dimengkarkan Jadi kita sudah memiliki 27 provinsi yang telah memiliki rencana umum Energi daerah Karena itu harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD bersama pemerintah daerah Dalamannya gubernur Nah apa tadi maksudnya bagaimana cara pembagian Jadi gini Berdasarkan sesuai dengan kebijakan energi nasional yang juga diterjemahkan di dalam rencana energi nasional Kita mempunyai target bauran Tahun 2025 itu adalah 23% rencana energi dan 31% di tahun 2050 Nah menerjemahkan ini itu nasional Nah seyugianya sebetulnya nasionalnya merupakan konsolidasi dari keseluruhan provinsi di Indonesia Atau keseluruhan daerah Tetapi karena kita paham bahwa tidak semua daerah tentu akan lebih awal Sementara itu secara nasional kita harus segera memiliki itu Oleh karena itu daerah-daerah itu baru kemudian berlomba-lomba juga mempersiapkan rencana energi daerah Mengapa demikian? Karena salah satu acuan dalam menyusun rencana energi daerah ini juga adalah rencana energi nasional Nah ini adalah bagaikan telur dan ayam Nah oleh karena itulah kita lihat bahwa dari 27 provinsi yang telah menyelesaikan rencana energi daerah ini Memiliki target yang berbeda-beda Target ini adalah sangat independen Sangat independen tidak diarahkan oleh pusat harus begini harus begini Meskipun secara nasional kita memiliki target yaitu 2025 itu 23% rencana energi dan 31% di tahun 2050 Tetapi kemudian ada daerah tertentu targetnya Ada yang melampaui target nasional Ada yang dibawa target nasional Ini kita tidak bisa kita akomodasi Kenapa? Karena semangat daripada Renewable ini kan sebetulnya kita pada suatu saat sebesar-besarnya Bahwa target itu adalah dalam rangka kita membuat menyesuaikan dengan kapasitas Kapasitas baik dari segi ekonomi Kemudian juga tentu melihat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya Sehingga kita apa namanya Dewan Negeri Nasional membuat target tentu tidak terlalu juga meluk-meluk Walaupun pada akhirnya mungkin saja kita sulit untuk mencapainya Tapi itulah memang negara ini harus punya perencanaan Berarti dari ruwet dan ruwet itu saling terintegrasi ya? Oh iya? Nah diharapkan pada waktu mendatang Ruwet itu justru harus mengakomodasi seluruh ruwet-ruwet yang ada Oleh karena itu saat ini kita tengah melakukan revisi Yang kita harapkan pada tahun ini ruwet itu sudah akan ditetapkan lagi yang baru Nanti kalau setelah semua provinsi ini Pak sudah punya ruwet Apa peran Den dalam hal ini gitu? Mengawasi apakah sudah dijalankan atau belum? Ya salah satunya adalah pengawasan Jadi persoalan dijalankan atau belum ini kan sebetulnya banyak faktor Kalau dia tidak jalan mengapa? Apalagi kita bicara sektor energi Sudara tahu bahwa di Indonesia ini kan regulasi yang terkait pengolahan energi ini kan Tidak ada secara lokal Pengolahan energi listrik misalnya Satu-satunya kita cuma punya satu PLN Bahwa kemudian ada di daerah-daerah Atau tempat-tempat ada secara private gitu ya Bahkan ada yang perorangan Tapi itu skalanya tentu terbatas Tapi regulasinya adalah secara Apa namanya di penugasannya kepada PLN Begitu pula kepada terkait dengan BBM atau bahan bakar misalnya ya Itu kan penugasan itu kepada Pertamina Tidak ada kemudian ada perusahaan swasta Yang itu adalah kebijakan Karena itu ada undang-undang dasarnya Fasal 33 faktor-faktor produksi Ya yang menguasai sehat-hidup orang banyak dikuasai negara Terjemahan daripada fasal itu adalah itu harus BUMN Yang mengelola BUMN Yang mengelola karena ini aja hidup orang banyak Meskipun kita tahu bahwa saat ini Kita mulai terjebak juga dengan berbagai tentu Kecepatan pembangunan rupanya Tidak mampu diimbangi oleh percepatan Perbaikan dan penyesuaian regulasi Menarik sekali nih Pak Ada lagi pertanyaan dari Adaril.kevin Pertanyaannya adalah dalam skema EBT nasional Ada pembagian tiap provinsi kan Pak tadi ya Kemudian ada yang sudah tercapai dan ada yang belum Nah untuk target EBT tiap daerah ke depannya Apakah target ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Tidak. Saya katakan sekali lagi bahwa target itu pusat tidak menetapkan target Pusat itu hanya menetapkan target nasional Target daerah itu ada ditetapkan dalam ruwet Di setiap ruwet ada target bauran untuk tahun 2025, untuk tahun 2050 Jadi Mungkin memang sudah ada daerah ya Pak Sudah ada. Jadi target itu adalah mereka sendiri Lalu fungsi pusat ini terutama di banderi nasional adalah Melakukan pengawasan implementasinya sejauh mana Implementasi itu bukan hanya bagaimana mencapai target itu Tetapi juga regulasi-regulasi yang ada dilakukan oleh daerah Yang dipersiapkan agar mendukung daripada Rencana menergi daerah itu bisa tercapai Misalnya keputusan gubernur, keputusan bupati kepala daerah, peraturan gubernur Itu semua adalah merupakan regulasi-regulasi tambahan Untuk menorong percepatan pencapaian target Selanjutnya nih Pak dari Edjuan Edwin Bagaimana upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dalam meng-create atau menciptakan demand atau market Terhadap kebutuhan energi Sehingga potensi-potensi energi baru dan terbarukan di berbagai daerah Dapat dimanfaatkan secara optimum Misalkan seperti geotermal Dimana Indonesia itu memiliki potensi yang terbesar di dunia gitu Pak Iya Saya relatu sedikit Indonesia bukanlah negara terbesar potensi geotermalnya Kita mungkin nomor dua ya Kalau tidak salah nomor dua mungkin Kalau ada nomor tiga Nomor satu itu kan kalau tidak salah US ya Yang terbesar potensi Tetapi paling tidak kalau kita bandingkan juga dengan kebutuhan energi tentu besar Kemudian apa tadi namanya Cara membuat kemennya itu Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja Ini harus didukung Harus secara apa namanya itu holistik Baik pemerintah, masyarakat, swasta Harus bersama-sama untuk mendorong pemanfaatan energi ini Tapi sebenarnya soal pemanfaatan energi ini Akan ditentukan sekali lagi akan ditentukan oleh ekonomi Anda mungkin tahu bahwa di Indonesia ini Jangankan kita bicara misalnya pemanfaatan energi untuk kepentingan air condition misalnya AC Mungkin ada orang sampai hari ini di desa-desa atau di kampung-kampung tertentu Itu mungkin belum menggunakan listrik Nah satu-satunya cara bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dipacu Dan untuk mempercepat pemanfaatan ekonomi ini tentu tidak Pemerintah itu adalah sebagai regulator Juga tentu harus bekerja keras Untuk mempersiapkan regulasi-regulasi Agar bagaimana masyarakat bisa berproduksi Sehingga ekonominya meningkat Dan dengan demikian Karena meningkat ekonominya Konsumsi energi mereka akan bertambah Selain itu tentu sektor industri Nah kadang-kadang kita kalau bicara industri Selesaikan akan kita berbicara adalah manufaktur Karena memang itulah yang paling besar menggunakan energi Tapi jangan lupa bahwa energi-energi rumat apa namanya Industri-industri rumah tangga Kalau itu kemudian merata dalam pengertian banyak Itu juga akan menyerap banyak energi Ya walaupun mungkin kecil-kecil tapi masif Jadi berarti untuk menimbulkan kebutuhan energi itu sekali lagi Itu adalah tergantung dari bagaimana masyarakat ini bisa berproduksi Selanjutnya Pak Kan tadi daerah sudah melakukan perencanaan energinya Terus nanti apakah yang mengelola Sudah ada nih Pak energinya Nanti yang mengelola itu daerah Apakah pusat juga ikut mengelola Kalau memang daerah dan pusat sama-sama mengelola Batasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu seperti apa Pak Begini pengelolaan itu ada dua macam Ya ada namanya pengembangan Ada namanya pemanfaatan Nah keduanya ini namanya pengelolaan Pengembangan bisa dilakukan oleh Apa namanya itu Maksudnya pemanfaatan Pengembangan daripada energi primer ini Potensi energi ini bisa dilakukan oleh negara Bisa oleh private Bisa perorangan Tetapi kemudian Pemanfaatan energi final Sebelum sampai ke konsumen akhir Kita sekali lagi saya katakan Kita hanya punya Pertamina dan PLN Secara regulasi Kalau semua orang misalnya diberikan kebasan Dia boleh membangun pembangkit Juga berresiko Karena disana ada resiko bahaya juga Itu arus listrik bisa membahayakan Jadi tidak bisa abal-abal Begitu pula misalnya bahan bakar Coba anda bayangkan Kalau misalnya Depo Pertamina Pelumpang itu Yang kolona mungkin bukan Pertamin sekian puluh tahun Saya tadi baru habis diskusi Barangkali entah berapa kali terbakar Di tengah kerumunan orang banyak Tapi demikian safety Safety dijaga Dan demikian begitu pengalamannya Korporate seperti Pertamina Walaupun kemudian pada akhirnya kita Ketiba-tiba Terjadi juga Jadi itulah yang sebenarnya Mengapa juga Regulasi ataupun kebijakan-kebijakan Dalam pengolahan energi ini Tidak begitu dibuka terlaluas Dan itu bukan hanya di Indonesia Di negara luar pun juga tidak Kecuali untuk kebutuhan pribadi Misalnya untuk industri pemakaian sendiri Itu kadang-kadang dibolehkan dengan suatu kontrolan pengawasan yang ketat Oleh regulator ataupun oleh ahli Masih terkait dengan pengolahan energi ini Pak Dari Edneni Androskor Kusumarini Beliau mengatakan Saya rasa pengolahan energi daerah Disesuaikan dengan profil energi daerah tersebut Misalkan ada area yang cocok untuk PLTA Atau geothermal Nah yang saya mau tanya Apakah kita sudah melakukan mapping area Pak Di daerah sumber energi apa yang ada Dan cocok untuk dikembangkan Itulah yang dilakukan Dalam rued Jadi rued itu terencana energi daerah itu Adalah berisi potensi Berisi seluruh potensi energi Yang ada di daerah Itu dituangkan dalam rued Berarti itu termasuk mapping area juga ya Ya jadi potensi itu tentu harus melalui mapping Nah tentu saja mungkin ada saja daerah Yang sudah menyelesaikan rued Belum tentu bisa menyelesaikan seluruhnya Itu kita tentu di luar jangkauan Daripada siapapun gitu ya Mungkin ada keterbatasan pembiayaan Ada keterbatasan waktu Ada keterbatasan biaya atau kealian Tapi yang pasti bahwa Dorongan rued itu sebetulnya tujuannya Bagaimana agar seluruh potensi energi daerah itu Bisa dituangkan dalam rued Dan dari sana kemudian dipilih Mana yang bisa dikembangkan Mana yang tidak Dan mana yang harus segera Dan mana yang mana nanti sebagai cadangan Baik Pak Terus kemudian ada pertanyaan dari Ed Tb underscore awin Adakah rencana pengembangan Sel surya Pair of kit Yang serius tidak Pak di Indonesia Seperti bisa membuat sel surya sendiri Di negara sendiri Kemudian mengingat potensi sel surya Pair of kit cukup menjanjikan dan murah Iya Banyak pihak Saya juga Saya kebetulan ahli geologi Jadi banyak kawan-kawan yang sering Kontak saya tentang Pengembangan sel surya ini Karena kita memiliki potensi Mineral atau potensi Berdaya alam Terutama misalnya Mineral Mineral Quartz Yang begitu melimpa juga Ada di Indonesia Untuk sedapat mungkin Kita bisa mengembangkan Tapi sudah ada tahu bahwa Mengembangkan hal ini Tentu tidak Serta-merta Kenapa demikian? Karena Lagi-lagi Tergantung masalah keekonomian Investor itu Kalau dia kira-kira Harga jualnya Memenuhi Pasti segera akan masuk Apalagi Saat ini kita Memasuki pasar Yang sudah begitu Masif Ya Pemahasal surya ini Seperti misalnya Produk-produk Saya tidak ingin menyebut Negara tertentu Tapi Ada negara yang saat ini Memasuki pasar Hampir seluruh dunia Produksinya Ketika kita Masuk itu Katakanlah dalam Kaitannya kita ingin Produksi sendiri Kita ingin TKDN kita meningkat Tapi kemudian Harganya Memumbu Dan kemudian Harga jualistinya mahal Kan Susah juga Siapa yang akan beli CLN juga tidak mau ya Pak Bukan hanya CLN artinya Masyarakat tidak mungkin Bisa membayar Harga listrik Yang tinggi Termasuk Misalnya untuk Kebutuhan private Jadi memang Semuanya Tetapi tentu Kalau itu kita Dikembangkan Tentu tidak hanya Berorientasi kepada Bagaimana kita Menuhi kebutuhan Tapi kalau perlu Kita juga Menjangkau Pasar-pasar ekspor Ini ada pertanyaan Terakhir Pak Dari Etmustika Rionaldi Minta petunjuk Bapak nih Pak Bapak kami Dari pemerintah Daerah Kabupaten Simule Pilih Mengusukkan Pembangunan Pembangkit EBT Untuk Memenuhi Ini Pak Ada pertanyaan Terakhir Dari Etmustika Rionaldi Bapak kami Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Simule Ingin Mengusukkan Pembangunan Pembangkit EBT Untuk Memenuhi Kebutuhan Data listrik Yang masih Kurang Di daerah Kami Mohon Petunjuk Bapak Ya Saya Mengintanya Simule Dimana Simule Bukan Ban Aceh Simule Dimana Simule Aceh Jadi gini Ini menarik Pertanyaan Karena Sebetulnya Sejak Saya Saya Ada Divan Elgi Nasional Salah Salah Satu Usulan Yang Utama Yang Saya Sampaikan Kepada Kawan-kawan Dalam Termasuk Dalam Sidang Anggota Dan Keliatannya Juga Pak Menteri Sangat Senang Itu Adalah Kita Perlu Mengembangkan Yang namanya Kearifan Lokal Bagaimana Itu Cara Mengembangkan Kearifan Lokal Karena Potensi Terutama EBT Karena Memang Yang bisa Dilakukan Seperti itu Hanya EBT Karena Tentu Secara Teknologi Terlalu Sulit Itu Berbeda Dari Satu Lokasi Lainnya Justru Diharapkan Keterlibatan Komuniti Disini Nah Saya Kita Mendorong Saya Sendiri Secara Pribadi Sejarah Kelompor Kawan-kawan Kita Mendorong Agar Ada Satu Regulasi Dimana Untuk EBT EBT Yang Kapasitas Yang Mungkin 10 Mega Kebawah Itu Dapat Dikembangkan Dan Dikeleolah Oleh Daerah Bahkan Saya Berharap Bahwa Kedepan Ya Desa-desa Itu Kalau Perlu Bukan Hanya Untuk Kebutuhan Listrik Tetapi Juga Untuk Energi Katakanlah Untuk Transportasi Itu Bisa Diproduksi Oleh Masyarakat Di Desa Itu Atau Di Daerah Itu Dikeleolah Oleh Amerika Sendiri Dan Digunakan Oleh Amerika Sendiri Tidak Untuk Dikirim Ketempat Lain Itu Bisa Kenapa Tidak Karena Mereka Memiliki Potensinya Tentu Tidak Semua Daerah Misalnya Untuk Katakanlah Mereka Mengembangkan Panel Surya Atau Mungkin Mereka Memiliki Areal Yang Memungkinkan Mengembangkan Lahan Pertanian Atau Perkebunan Untuk Mengembangkan Bio Atau Bio Etanol Itu Kan Bisa Dan Itu Bisa Dilakukan Dan Kalau Diproduksi Secara Masyarakat Seperti Dilakukan Melalui Definer Unit Tidak Ekonomi Sampai Dini Kiamat Tapi Kalau Itu Dilakukan Dilakukan Setiap Desa Mungkin Itu Akan Sangat Murah Karena Mereka Yang Menanam Mereka Yang Memproduksi Mereka Yang Menggunakan Bisa Secara Sendiri Bisa Kelompok Bisa Melalui Lembaga Lembaga Usaha Di Daerah Itu Lembaga Usaha Mereka Apa Saya Tahu Namanya Saya Tahu Kalau Di Desa Itu Mungkin Kooperasi Harusnya Itu Dan Ini Saya Kebetulan Saya Salah Satu Orang Pengurus Di Dewan Kooperasi Indonesia Saat Ini Saya Tengah Mendorong Masyarakat Desa Agar Dapat Mengembangkan Apa Namanya Energi Mengolah Energi Secara Community Dilakukan Tanpa Satu Dukungan Dari Pihak Manapun Tapi Mereka Mandiri Saya Lihat Ada Yang Bertanya Tentang Mandiri Energi Pemerintah Tidak Harus Kemudian Pemerintah Menyiapkan Justru Desa Itulah Yang Harus Menjadikan Mereka Mandiri Energi Bukan Hanya Listrik Tetapi Misalnya Sektor Transportasi Dari Mana Ya Itu Tadi Mengembangkan Kearifan Lokal Melalui Tanaman Energi Melalui Misalnya Potensi Potensi Hydro Power Micro Hydro Atau Mungkin Panel Surya Bisa Dilakukan Karena Kalau Itu Harus Dibangun Jaringan Dari Suatu Tempat Ketempat Yang Lain Kadang Jaringan Sudah Sangat Akibatnya Apa Mahal Yang Kedua Kalau Itu Dikelola Oleh Katakanlah Disuplai Pertamina Anda Tahu Berapa Harga Apa Namanya Itu Pertalait Di Wamena Ataupun Di Papua Sana Dengan Kebijakan Satu Harga Itu Sangat Perat Tapi Kalau Mereka Mengembangkan Bioetanol Di Pegunungan Wamena Sana Masalah Untuk Mereka Sendiri Tidak Mungkin Semahal Seperti Mereka Datangkan Pertalait Yang Datangkan Dari Jayapura Diterbangkan Pakai Pesawat Begitu Pula Misalnya Desa Yang Lain Jadi Pertanyaan Dia Ini Sangat Bagus Dan Saya Berikan Perhatian Khusus Ini Maksud Saya Paling Tidak Kita Tahu Daerah Di Mana Dan Kalau Saya Tahu Kepat Ini Saya Kunjungi Dan Kalau Bisa Mereka Berkumpul Meliki Keahlian Kita Hampir Semua Desa Sekarang Itu Ada Sarjana Hampir Semua Ibu Kota Provinsi Ada Universiti Kabupaten Bahkan Itu Bisa Dilakukan Baik Pak Terima Kasih Banyak Atas Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Sahabat Energi Mungkin Sebelum Kita Tutup Ada Sepatah Dua Kata Yang Bapak Ingin Sampaikan Ke Sahabat Energi Ya Sudah Sudara Soal Energi Ini Adalah Kalangan Pemuda Para Anak Sekolah Mahasiswa Bahwa Meski Kita Meliki Potensi Energi Tetapi Kita Meliki Potensi Kekurangan Energi Oleh Karena Itu Wajiblah Bagi Kita Semua Untuk Berhemat Tetapi Kita Melakukan Konservasi Terutama Kalau Kita Berbicara Pada Sektor Energi Katakan Bahan Bakar Kalau Suatu Aktivitas Itu Dapat Dijangkau Dengan Berjalan Kaki Maka Lakukanlah Tidak Harus Kemudian Selalu Dengan Menggunakan Transportasi Yang Memanfaatkan Bahan Bakar Demikian Pula Misalnya Dari Belistrik Saat Lampu-lampu Tidak Dimanfaatkan Sebaiknya Dimatika Seperti Misalnya Kamar Mandi Ruang Rapat Bagian Kantor Termasuk AC Dan lain Sebagainya Makasih Lampu-lampu Lampu-lampu Gelirat Maka